Sementara itu calon gubernur dari Partai Golkar, Getut Sudikarta menampik rumor yang beredar bahwa pihaknya turun status menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Raimantra. Sudikarta menegaskan bahwa dirinya tetap merupakan calon gubernur dan telah memiliki beberapa calon wakil gubernur yang sedang digodok. Pasca keluarnya rekomendasi dari PDIP Pusat terhadap Wayan Koster dan Cho Aceh sebagai gubernur dan wakil gubernur Bali, beredar kabar di berbagai media termasuk media sosial bahwa cagup Partai Golkar, Getut Sudikarta yang sebelumnya telah mengantongi rekomendasi DPP Partai Golkar sebagai calon gubernur, kini harus legowo turun status mencari wakil gubernur mendampingi Raimantra sebagai gubernur. Kabar ini muncul setelah adanya pertemuan Raimantra dan Sudikarta serta gabungan Partai Politik Koalisi Rakyat Bali di rumah Raimantra. Dalam pertemuan tersebut dikabarkan Sudikarta mengalah dari Raimantra. Beredarnya kabar ini dibantah Ketut Sudikarta. Ditegaskan Ketut Sudikarta bahwa dirinya tetap sebagai calon gubernur dan telah memiliki calon wakil yang akan diekspos ke publik nanti. Terkait paket Raimantra Sudikarta, Sudikarta mengatakan hal tersebut masih dibicarakan. Kemarin saya diundang, saya diundang, ya kita oleh partai berkoalisi, kita datang. Kita datang. Kita bersepakat untuk maju bersama, ya tapi nanti ditentukan berdasarkan kerja-kerja yang ada. Posisinya bapak sebagai jawabupan terjatuhinya? Saya maju sebagai calon gubernur wakil. Apalagi saya sudah punya pengalaman 5 tahun, 4 tahun lebih saya sudah punya pengalaman. Berarti sudah pasti dengan karen-karen, apa pasal dikabarkan? Kita lihat nanti, ya kita lihat nanti. Jangan dibilang pasti-pasti. Kita lihat nanti. Ketika didesak wartawan tentang siapa wakilnya, Sudikarta tidak memberi jawaban pasti. Namun hanya memberikan kriteria tertentu.